Pemirsa Asosiasi Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau INSA mendorong pemerintah untuk membuka peluang bagi pelaku usaha pelayaran nasional agar dapat berperan di kancah internasional. INSA berharap transisi perpindahan pemerintah dapat berdampak positif terhadap daya saing industri pelayaran. Asosiasi Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau INSA mendorong pemerintah untuk membuka peluang selebar-lebarnya bagi pelaku usaha pelayaran nasional agar dapat berperan di kancah internasional dan memberikan nilai tambah terhadap pertumbuhan ekonomi. Salah satunya dengan mengoptimalkan pemberdayaan pelayaran nasional dan ekosistem maritim nasional. Ketua Umum INSA, Karmelita Hartoto, melihat potensi besar industri pelayaran nasional di kancah pasar global. Untuk itu, INSA meminta transisi perpindahan pemerintahan yang baru harus dapat berjalan dengan baik. Kondusifnya, masa transisi akan dapat berdampak positif terhadap kelancaran industri pelayaran di sektor maritim sehingga industri pelayaran dapat berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Dan kita mengharapkan bahwa pemimpin kita yang akan datang nanti mampu lah memberikan kepastian usaha tentunya juga penerapan kebijakan-kebijakan ekonomi khususnya di sektor pelayaran kita. Karmelita menegaskan empat pilar yang dipegang pengusaha pelayaran nasional diantaranya kedaulatan negara, pemberdayaan pelayaran nasional, ekosistem maritim nasional, dan logistik nasional harus menjadi prioritas peningkatan industri dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga harus dapat benar-benar konsistem dalam urusan Cevotec dan benar-benar menjaga kepentingan daripada pelayaran. Jakarta Rikanwardi, IDX Channel Terima kasih telah menonton!